Super sekali Pak Mario, yang penting berarti kalau targetnya tidak realistis, bukan berarti mempersulit diri sendiri juga kan Pak, itu mungkin karena impiannya besar sekali gitu ya Pak. Malah justru semua orang hebat itu tidak masuk akal. Kalau semua orang masuk akal tidak ada yang mengagetkan dalam kehidupan ini, tidak ada perubahan-perubahan besar, anak muda yang menginginkan peran yang besar di masyarakat tidak masuk akal gitu. Tetapi kehidupan ini diubah oleh anak muda yang tadinya disepelekan, oleh orang-orang pinggiran yang tidak dianggap, oleh orang yang namanya tidak pernah kita dengar. Karena tugas kita itu bukan mengatakan ini ya, tidak boleh kita mengatakan ke diri sendiri, tidak masuk akal. Katakan saja bahwa itu akan masuk akal nanti. Kalau sudah masuk akal sekarang, semua orang bisa mencapainya. Nah jadi anak muda yang besar masa depannya, selalu keinginannya tidak masuk akal. Tetapi semua yang dilakukannya adalah untuk menjadikan masuk akal. Nah jadi kalau begitu, itu bukan mempersulit diri. Itu menambah beban yang menghebatkan pelari. Ada istilah sandbagging kan Pak? Pak Yoyo di dalam, di perbankan, di bisnis kita dulu kalau kita membuat target kan ada istilah sandbagging. Sandbagging. Targetnya, jadi pekerjaannya dibuat berat supaya angkanya low, small, gitu toh? Narrow marketnya itu. Sandbagging itu, ini kaki. Kaki ditaruh kantung pasir. Jadi waktu lari berat. Anak buah punya perilaku sandbagging, yaitu memberatkan kakinya, jadi kalau dikasih target, wah gak bisa, wah ini, 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 sampai kecil toh. Ini sandbagging namanya, jadi berat. Tetapi kita, orang-orang yang tadinya tidak masuk akal itu, tidak masuk akal itu, itu seperti juga melakukan sandbagging, tapi untuk dirinya sendiri, yaitu setelah dilepas beban di kakinya, larinya kenceng sekali. Saya pernah melihat dulu, waktu masih anak-anak dulu, saya melihat di sungai Porong, itu di Mindi, itu kampung kakek saya, waktu airnya susut, itu pasirnya lebar. Saya lihat ada kuda dilatih dengan kantung pasir diikat keempat kakinya. Jadi berat begitu, waktu pertandingan yang sebetulnya dilepas, kencengnya bukan main, nah itu orang-orang yang sudah biasa punya target-target besar. Sandbagging ada dua arah, orang yang maunya gampang, diberatkan, orang yang maunya hebat, sandbagging ini supaya waktu dilepas, jabret, hebat. Itu Pak, yuk. Terima kasih telah menonton!